Intro 6 seleb ini buka donasi korban banjir NTT Ada yang dapat 1 miliar dalam semalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman semuanya kita minta perhatian di sebentar aja Nggak sampai 5 menit aku cuma ingin share sesuatu yang penting banget Buat saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Nah jadi 2 hari belakangan ini aku tuh lihat ada beberapa video Video banjir dan juga longstar di NTT Terlalu lazim rasanya itu sedih banget Pasti juga kalian semua juga merasa kalian yang sama Ngeliat ratusan rumah hancur Ibuan orang juga terpaksa ngungsi Terus pas aku baca berita juga banyak banget Orang yang meninggal dan banyak juga yang hilang Karena tertimbun longstar Ya dari situ kita berdua berpikir Kayaknya aku salah dan rasa banget Kalau tidak melakukan sesuatu untuk membantu Nusa Tenggara Jadi aku akan bantu seikhlasnya sebisa kita dan juga mengajak saudara-saudara Untuk membantu saudara-saudara kita di NTT Jadi yang di NTT tidak sendirian Supaya kita bisa memberikan dampak yang lebih besar Akhirnya aku akan kontak semua teman-teman di Kitabisa Kita akan membuat galang dana Alhamdulillah sekarang galang dananya sudah jadi Sekarang aku mau mengajak semua teman-teman untuk berdonasi Membantu korban manjir dan para longsor di Nusa Tenggara Dengan cara di klik kitabisa.com Slash bersama bantu Nusa Tenggara Sekali lagi ya Klik di kitabisa.com Bersama bantu Nusa Tenggara Nah nanti hasil denasinya Dari teman-teman semua Kita kumpulin dan akan digunain Untuk bantu memberikan kebutuhan perokok Seperti makanan, rumah, buat para pengungsi Nah donasinya juga akan dipakai untuk kebutuhan Di pengungsian Seperti simul, tenda, alat mandi dan lain-lain Jadi yuk jalan bulan Ramadan yang perlu dikai ini Kita bareng-bareng donasi Bantu saudara kita di Nusa Tenggara Aku doa ini semua yang berdonasi Dirancarkan rezekinya Diberkahi juga rezekinya Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panjir pandang yang terjadi pada Minggu 4 April 2021 Diniari di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur Menjadi perhatian banyak masyarakat Dalam kejadian tersebut Panjir pandang yang disertai dengan hujan lebat Dan angin kencang menerjang tiga kecamatan Di Pulau Andonara Flores Timur Ketiga kecamatan tersebut ialah Kecamatan Leboleng dengan titik bencana Di desa Laman Nele Kecamatan Andorana di Timur Dengan titik bencana di desa Waiburak Serta Kelurahan Wiwerang Dan kecamatan Watan Ulamadu Di desa Oyangbarang Akibat dari banjir pandang ini Membuat 40 titik akses jalan ditutup Oleh pohon tumbang Serta 5 jembatan terputus Menurut kepala BNPB Donny Monardo dalam konferensinya Ia mengatakan jumlah orang yang masih dalam pencarian Sebanyak 61 jiwa Sedangkan korban yang meninggal dunia Yang telah ditemukan sebanyak 138 orang Mengetahui adanya bencana yang kembali menimpa di Indonesia Membuat banyak orang bergerak untuk membuka donasi Untuk menyalurkan bantuan Bahkan beberapa selebriti ternama Tanah Air Turut membuka donasi bagi korban banjir NTT Dengan menyebarkannya melalui media sosial Nah berikut ini beberapa selebriti Tanah Air Yang buka donasi bagi korban banjir pandang NTT Yang pertama adalah Rahel Venya Selegram Rahel Venya yang dikenal aktif di media sosial ini Karena membuka donasi bagi para pengikutnya Bahkan melalui akun Instagram pribadinya baru-baru ini Dirinya diketahui membuka donasi bagi korban banjir pandang NTT Namun yang cukup mengejutkan ialah Donasi yang berhasil dikumpulkan oleh wanita yang agrab di Sapa Buna ini Mampu mencapai 1 miliar dalam waktu semalam Padahal dirinya hanya menargetkan donasi sebesar 500 juta Jujur kalian kokil 1M dalam semalam Kenapa ya aku suka meremehkan kekuatan teman online aku Kalau mau galang dana tuh kayak ada gitu perasaan Yaudah gak banyak juga gak apa-apa Tiba-tiba jeder aku dikagetkan tulis Rahel 2. Rafi Ahmad Melalui akun Instagram pribadinya Rafi Ahmad dan Nagita Slavina juga turut mengajak para pengikutnya di media sosial Untuk membantu para korban bencana banjir dan tanah longsor di NTT Meski tak membuka donasi secara pribadi Namun dalam mungguan tersebut Rafi menuliskan jika bantuan yang diterima berupa wang tunai ataupun barang 3. Marion Jola Marion Jola yang berasal dari NTT Juga diketahui membuka donasi bagi korban banjir dan longsor Ia juga turut mengajak para pengikutnya di media sosial Untuk membantu mengulurkan bantuan dan berbagi pada sesama Tak hanya itu saja Ia juga turut mengucapkan terima kasih Sebagai perwakilan dari saudara-saudara yang ada di NTT Atas bantuan yang diberikan 4. Ernest Prakasa Melalui akun Instagram pribadinya Ernest Prakasa turut mengajak para netizen Untuk bisa membantu korban banjir bandang dan tanah longsor di NTT 5. Reza Radian Sama seperti beberapa selebriti lainnya Reza Radian juga turut membuka donasi bantuan bagi korban banjir NTT Donasi yang dibuka untuk Reza Radian ini pun menyasar kepada masyarakat yang berada di lereng gunung Apile-Apilewotolog yang terkena dampak banjir lahir dingin pada 5 April 2021 lalu 6. Kunto Aji Penyanyi solo Kunto Aji ini juga diketahui membuka donasi bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan terhadap korban banjir di NTT Nah itulah beberapa artis yang membuka bantuan atau galangan dana untuk pencana yang ada di NTT Sekian berita yang dapat kami sampaikan Berita ini dikutip dari liputan6.com Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share Jangan lupa klik like, subscribe, dan share